Intro Berikutnya BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin menyosialisasikan implementasi Fairpress No. 82 Tahun 2018 sebagai penyempurna payung hukum jaminan Kesehatan Nasional JKN dan Kartu Indonesia Sehat KIS dihadapan puluhan awak media di Banjarmasin. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Banjarmasin Muhammad Fahrija dalam keterangannya dihadapan puluhan awak media menjelaskan Fairpress 82 Tahun 2018 merupakan penyempurnaan payung hukum jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat JKN KIS. Kehadiran Fairpress ini merupakan implementasi program JKN maupun KIS sebab tidak hanya menyatukan regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi melainkan juga menyempurnakan aturan sebelumnya. Namun juga Fairpress tersebut menjabarkan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek. Di antaranya seperti pendaptaran bayi baru lahir, status kepesertaan bagi perangkat desa, status peserta yang keluar negeri, aturan suami istri yang sama-sama bekerja, tunggakan iuran dan denda layanan, serta aturan JKN KIS terkait PHK. Baik itu dia honor-honor daerah, ataupun kami sebut istilahnya PPN-PN, Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri, Kepala Desa dan juga Perangkat Desa. Di sini disebutkan gajinya itu, dasar pemotongan gajinya itu minima mengacu kepada UMK atau UMP. Kalau di tahun sebelumnya kita swasta sudah kita jalankan, tetapi dalam hal ini di tahun 2019, baik itu bahkan bukan di 2019, 18 September 2018, PPN-PN, Kepala Desa dan Apara Desa Juta, itu sudah wajib mengacu kepada UMK atau UMP untuk dasar pemotongan. Artinya apa? Nah di sini artinya kita tidak mengurusi gaji daripada misalnya PPN-PN-nya, ataupun Kepala Desa, Apara Desa, misalnya UMK-nya misalnya Rp2.500.000, misalnya, tapi gajinya yang didapat cuma Rp2.000.000 ataupun Rp1.500.000 atau bagaimana? Mau dia gajinya Rp1.500.000, mau dia gajinya Rp1.000.000 di bawah UMK, tetap dasar pemotongan dari BPJS Kesehatan mengacu kepada UMK. Dengan adanya landasan hukum baru tersebut, diharapkan peran kementerian atau lembaga terkait, pemerintah daerah, manajemen fasilitas kesehatan, dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam mengelola JKN dan KIS bisa semakin optimal. Saprian Banjar TV